Proses rekapitulasi di tingkat TPS wilayah Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, masih terus berjalan hingga pada Kamis 15.2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Tanjung Pandan Mulyadi mengatakan, update hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, baru Kelurahan Pangkal Lalang yang mengembalikan logistik di Sekretariat Gor Tanjung Pandan. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, logistik dari Kelurahan Paal 1 menyusul satu per satu. Update sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, baru Kelurahan Pangkal Lalang yang mengembalikan logistik. Kalau yang lain informasinya masih on the way, ujar mulia di saat dihubungi. Sementara ini, lanjutnya, KPPS masih menyelesaikan tanda tangan berita acara dan memasukkan kembali ke kotak suara. Sedangkan proses rekapitulasi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat secara keseluruhan sudah selesai. Oleh sebab itu, kata dia, secara umum Pemilu 2024 di Kecamatan Tanjung Pandan berjalan lancar. Hanya saja terdapat kendala teknis yang masih bisa diselesaikan. Menurutnya, sesuai tahapan, pengembalian logistik menuju Sekretariat PPK tidak diharuskan tanggal 15 Februari tahun 2024. Oleh sebab itu, PPK Tanjung Pandan masih menunggu kelengkapan logistik sebelum melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Kami juga nanti rapat dulu untuk persiapan rekapitulasi, Imbu Mulyadi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!